Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Cendekia Wattalemdiklat kembali hadir di hadapan Anda pada edisi minggu keempat bulan Maret tahun 2020 Bersama saya Ratna Yulis Dan saya Nurdiana Duisa Fitri Informasi pertama adalah Pelaksanaan Sterilisasi pada Satik Setspim dan Akademi Kepolisian Lemdikalpori Minggu 22 Maret 2020 Satik Setspim dan Akademi Kepolisian Lemdikalpori Melaksanakan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan kepada seluruh personil Tamu, peserta didik Setspim dan Tarunak Akpol Melalui bilik sterilisasi sebagai upaya pencegahan virus corona atau COVID-19 Sebelum pelaksanaan sterilisasi Seluruh personil, tamu, serik Setspim dan Tarunak Akpol Dicek suhu badan menggunakan alat bantu pengecekan dengan termogan Setiap peserta didik yang sudah melaksanakan pembelajaran maupun staff dan tamu yang akan memasuki lingkungan mako Dilakukan sterilisasi dengan pengecekan suhu tubuh dari mulai pintu masuk atau penjagaan Bentuk pencegahan COVID-19 lainnya di jajaran Lemdikalpori adalah Para peserta didik diperintahkan selalu menggunakan masker Rajin mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah beraktifitas Menjaga jarak 1 meter saat berbicara Menutup mulut ketika bersin atau batuk Dan menghindari kontak fisik secara langsung Kita beralih dengan informasi berikutnya Yakni diskusi perubahan sistem pendidikan Setspim Lemdikalpori dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19 Kamis 26 Maret 2020 Wakil Lemdikalpori Irjen Pol Dr. Boy Rafli Amar M.H Memimpin kegiatan rafat staff Lemdikalpori yang dilaksanakan di Smartroom IT Center Lemdikalpori Dalam arahannya, Wakil Lemdikalpori menyampaikan Mengingat dampak wabah virus COVID-19 Sistem pendidikan pada Setspim dan Setspim T Lemdikalpori telah diubah Jika nantinya ada peserta didik yang bermasalah dalam kesehatan Pengadaan alat kesehatan harus dilaksanakan secara optimal Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 Rumah sakit Lemdikalpori juga harus siap menerima pasien dengan keluhan Yang mengacu pada indikator terinteksi virus COVID-19 Bunda mengantisipasi penyebaran virus Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Saya Nurdiano Disa Fitri Dan saya Ratna Yulis undur diri Sampai jumpa dan Salam Cendekia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!